Oke, ini dia. Ini adalah tas dari KNF Concept yang dinamai Alpa Backpack Waterproof. Kapasitasnya 25 liter. Di video kali ini, gue akan mereview tas ini, guys. Kita mulai dari desainnya dulu, guys. Gue, jujur ya, first impression gue ngeliat tas kamera ini, gue suka banget sama desainnya. Menurut gue, desainnya tuh elegan banget. Warnanya abu dan hitam, terus di samping-sampingnya tuh ada serat karbon gitu. Dan disininya ada strap yang berbentuk X. Jadi kalau misalkan dipake, itu kayak bukan tas kamera gitu, cuman ini tas kamera. Biasanya kan kalau desain tas kamera itu keliatannya kurang estetik gitu kan. Tapi kalau ini beda, menurut gue ini cukup estetik, tas kamera ini. Dan kalau gue liat di deskripsinya, bahan tas ini tuh pake bahan nylon 1000D Cordura yang diklaim katanya anti-air, guys. Tapi walaupun tahan air, ternyata di bawahnya disediakan rain cover, nih. Jadi kalau misalkan hujan, tuh. Jadi di bawahnya tuh ada rain covernya. Coba kita buka rain covernya. Wah, gue suka nih kalau warnanya udah hitam-hitam gini. Coba kita pasang dulu. Karena ada beberapa tas yang biasanya rain covernya tuh nggak fit kayak gini. Tapi ini masih fit. Dan oke gitu. Nice KNF. Oke, kita lanjut. KNF konsep mengklaim bahan ini tuh kuat. Terus kalau dipegang juga halus ya. Nggak yang kasar gitu. Di bagian depan sini, guys. Di sini ada dua strap. Fungsinya ini bisa dipake buat berbudi, sweater. Ini juga bisa dicopot pasang kok. Kalau misalkan kalian adalah orang yang nggak suka ribet. Karena kalau misalkan kita mau ambil kamera dari atas ini, kita harus ngebuka strapnya dulu kan. Tapi kalau misalkan mau tetep dipasang juga, it's oke. Karena kita bisa ngambil kamera dari samping kiri dan kanan. Ya, di sini kita bisa ambil kamera. Kalau gue sih lebih suka dipasang. Karena kelihatannya jadi lebih oke aja gitu, tasnya. Di bagian sini ada cheese strap. Dan cheese strap ini tuh dia punya beberapa level lubangnya. Bisa disesuaikan sama kebutuhan kita. Di bagian samping sini, ini ada saku yang bisa kita pake buat nyimpen-buka minuman atau tripod. Ya, bisa dari sini. Karena ini juga ada karetnya. Jadi dia nggak kaku. Fleksibel. Dan di samping sini tuh, kita bisa langsung nyimpen kamera kita. Bagian sini biasanya gue pake untuk nyimpen kamera utama gue. Sony A7IV. Yang udah terpasang lensa Game Master 24-70. Nah, di sini juga ada saku lagi. Dua kompartmen jaring gitu. Ini bisa dipake buat nyimpen memory card, ND filter. Juga bisa apapun yang kalian butuhkan lah sebenernya. Oke, di bagian kanan. Kalau kesmall tuh beda ya. Buka tutupnya tuh enak gitu. Nah, di bagian sini. Sama juga kayak tadi ya. Ada saku juga. Jadi kita bisa simpen tripod di sebelah kanan. Ataupun di kiri. Juga bisa. Tapi ini beda kompartmen. Nah, kalau di bagian sini. Biasanya di sini gue simpen buat lensa. Dan di sini juga ada lagi kompartmen. Di sini tuh bisa dipake buat nyimpen baterai-baterai kamera kita. Ada 4. Ada 4 slot. 1, 2, 3, 4. Dan di sini juga ada lagi nih. Ini bisa dipake buat nyimpen tutup lensa misalkan gitu. Disesuaikan semua kebutuhan. Kita lanjut ke bagian atas ya. Kita buka dulu ininya. Dan kalau untuk bagian atas itu. Ini lebih ke untuk safety sih. Takutnya kan tiba-tiba ada yang buka atas kita dari belakang gitu ya. Mau ngambil kamera kita. Seenggaknya ini lebih safety ya. Nah, jadi. Untuk materialnya pun ya. Menurut gue ini udah banyak improve sih. Dari KNF ini. Gue kan dikiri beberapa tas kamera dari KNF juga. Dan yang gue rasakan setiap tas kamera yang gue terima itu beda-beda bahannya. Ini paling bagus sih. Dan untuk harganya juga ternyata ini paling mahal ya. Bisa dibilang lebih kecil kayaknya dari tas kamera yang sebelumnya. Tapi harganya cukup tinggi. Mungkin karena bahannya premium. Dan desainnya juga ini lebih elegan dan cool. Bisa jadi itu yang membuat KNF mempertimbangkan untuk harganya lebih tinggi. Tas kamera ini tuh ada 3 partisi. 1, 2, 3. Yang bisa kita setup sesuai kebutuhan kita sebetulnya. Kalau KNF bilangnya ini adalah Magic Warehouse. Jadi ada 3 setup yang bisa kita pake. Ada buat outdoor shooting, portrait shooting, vlog shooting. Tas kamera ini tuh punya buckle yang desainnya eksklusif. Nah, di bagian sini. Jadi ini bisa menyesuaikan sama body badan kita. Atau size bahu kita. Kan orang tuh beda-beda ya size-nya. Ada yang panjang atau ada yang pendek gitu. Jadi ini bisa menyesuaikan. Bisa dibuka juga di bagian sininya. Jangan kita pencet aja bagian atas sini. Ada tombolnya gitu guys. Pencet. Ini tuh bisa dilepas karena fungsinya... ...buat dijadiin sling bag. Jadi bawahnya tuh bisa dicopot. Nah, gini. Nah. Jadi kayak gini nih cara pakenya tuh. Nah, kayak gini guys. Nah, kayak gini guys. Tuh. Jadinya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil kamera... Nah, itu bisa langsung gini. Sep. Bisa simpel kan. Buka di sini. Ambil. Cipret, cipret. Wah. Memudahkan banget ya. Jadi inget zaman kecil dulu gue pas sekolah. SD atau SMP gitu. Kita bisa simpen ini di koper. Karena ini ada lubang gitu guys. Di sebelah sininya juga guys. Bisa dipakai buat nyimpen barang yang tipis. Cuman kalau dompet gue agak rekomensi. Karena takutnya jatuh kan di sini. Gampang banget. Kecuali kalau kita lagi simpen di koper. Posisinya kan ke atas gini. Jadi ini lebih aman. Buat quick access aja. Handphone juga bisa di sini. Terus kita lanjut ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini juga sama. Di sini ada anti-maling. Oh iya. Di bagian atasnya di sini. Ada emblem KNF. Oke. Kita lihat bagian atasnya. Nah, di sini ada beberapa kompartment guys. Space-nya itu sebesar ini. Dan di atas ini juga. Ini tuh bisa dipakai buat nyimpen kamera. Oke, gue udah set up. Jadi lensanya menghadap ke sini. Nah, di sini bodinya guys. Ya kan? Lekukannya. Nah, terus kalau misalkan kita ngerasa. Barang-barang yang kita masukin itu gak muat. Ini juga bisa bijas guys. Tuh, ada tambahannya sedikit. Kalau misalkan kita mau bawa barang. Jadi dia tuh ada dua risleting di dalamnya. Kita tinggal risleting yang bagian dalamnya sih. Oke, udah. Jadi dia sedikit lebih tinggi dari yang tadi. Kalau misalkan kita bawa barang yang cukup banyak. Jadi masih oke lah ya. Masih aman kayaknya. Lagian mau bawa barang sebanyak apa sih gitu. Dan kayaknya sih tas ini tuh bukan diperuntukkan untuk traveling jauh gitu guys. Karena untuk traveling sendiri. Tas KNF emang punya yang lebih besar size-nya. Gue juga punya tasnya. Gede banget. Gak ada di atas. Sekarang. Kita ke bagian komparmen laptop. Karena dia juga bisa buat masukin laptop. Ukuran 15,6 inci guys. Nah, kayak gini tampilannya. Jadi kita bisa nyimpen laptop disini. Jadi ada dua slot gitu. Nah, ini buat laptop. Ini bisa kita pakai buat simpen iPad. Disini. Gue praktekin ya. Disini kita bisa simpen iPad. Dan di bagian sininya. Kita bisa simpen laptop. Ini laptop gue 14 inci. Dia kapasitasnya masih bisa sampai 15,6 inci. Tapi kalau di deskripsi Indonesia sih katanya 16 inci guys. Cuman di deskripsi website. Resminya yang di luar negeri. 15,6. Dan di bagian sini. Masih bisa masukin. Barang yang tipis. Mungkin kayak notebook. Buku gitu ya. Buku catatan. Jangan terlalu yang tebal-tebal. Karena gue khawatir kalau misalkan yang tebal tuh jadinya bentuk laptop. Atau misalkan jadi negeri ke dalam. Tapi masih kuat sih. Dia keras gitu ya. Nggak akan tembus juga kayaknya. Ya, pakai untuk barang yang sewajarnya aja lah. Kayak gini. Gini berat ya. Oke. Simpen lagi deh. Dan bagian sini. Kayaknya aku bilangnya ini adalah breathable mesh fabric. Oke, rasanya udah gue bahas semuanya ya. Tentang tas kamera dari KNF konsep ini. Dan harga. Oh iya, harga pasti ini. Ini tunggu-tunggu sama kalian. Harga tas kamera ini adalah 2 juta. Ya, 2 juta 100 kalau nggak salah di marketplace. Dan ini adalah tas kamera yang termahal dari KNF. Kalau gue lihat ya. Karena tas kamera gue yang sebelumnya. Yang beta. Itu harganya tuh sekitar 1 jutaan. Kalau nggak salah. 1,4, 1,5. Gue lupa. Ya, itu balik lagi sama kalian. Kalian nggak tadi udah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Gue udah jelasin beberapa fitur dari tas kamera ini. Menurut kalian gimana? Worth it atau nggak? Tapi kalau kalian ngeliat desainnya dan fungsinya. Pasti kalian bakal ngambil tas ini sih. Karena dari segi bahan dan materialnya memang ini beda. Lebih premium. Jadi, mungkin bisa dipertimbangkan buat kalian yang lagi cari tas kamera gitu. Dengan desain yang nggak kayak tas kamera. Ya, mungkin ini salah satu referensinya. Bisa jadiin pilihan buat kalian. Semuanya balik lagi sama kalian guys. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi insight buat kalian yang lagi cari tas kamera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.